let's eat terus diminumnya pakai kopi guys mantap hi guys welcome back to my channel and today i'm gonna to make the sweet potato fried sweet potato yaitu gorengan ubi goreng guys dan ubi gorengnya kali ini spesial guys karena pakai wijen wijen is sesame seed bukan sesame seed ya oke bahannya apa aja let's go dan masak nah disini aku juga ada vanilla essence vanilla essence kita tambahin juga vanilla essence biar rasanya tuh lebih enak masakannya tuh enak baunya juga semerbak oke let's cook ini ubinya satu aja cukup bahannya apa aja gampang sini ada gula tepung terigu vanilla essence ini garam kita pakenya cuma sedikit ya gak semua nah guys lucu nih ini pertama kali bikin kita pakein tepung tapioca karena tepung perasnya habis kita coba nanti seperti apa jadinya ya nah disini aku juga ada wijen bubuk sesame seed ya ini bisa masuk kompos guys bekas potongan ini bisa masuk kompos dan ini kita cuci dulu ya oke kita potong dua dulu ya biar oke karena ubi juga gak terlalu banyak jadi kita bisa takar si tepung ya oke untuk bahan tepung aku pakai satu dua tiga tepung terigu dan satu sendok teh garam ini tepung tapioca seharusnya pakenya tepung itu guys tepung beras karena tidak ada aku pakai tepung tapioca pertama kali pakai tepung tapioca kita lihat hasilnya campur kemudian disini ada gula pasir satu sendok cukup atau satu setengah sendok oke guys disini juga ada vanilla essence ya satu sendok teh kemudian masukin deh airnya aku pakai satu gelas tapi ini gak semua dulu ya setengah gelas dulu oke baru kita tambahkan si air lagi kita aduk sampai tidak ada jumlahan nah jadi untuk air aku pakai setengah gelas ya guys seperti ini ya kita tambahkan wijen satu sendok oke kita masukkan lagi kayak kurang nih dua sendok kita aduk lagi nah taruh masukkan si telah yang bakalan seperti ini ini satu ekor ekor satu ekor satu biji ketela rambat atau sweet potato nah ini sudah sudah digoreng kalau mau wijen lebih banyak lagi silahkan ini saya pakai dua sendok sudah cukup oke nah untuk air saya pakai setengah gelas air ya panaskan wajan dan minyak goreng itu cukup oke kita masukkan dah si adonan oke kita biarkan aja api sedang ya nggak usah terlalu gede nah sekali-kali diaduk tuh tapi apinya jangan terlalu gede ya aduk sampai dia nanti berwarna coklat pada akhir gorengan baru nyalakan api yang besar sebentar aja beberapa sekund kita lalu angkat dari ini udah kering kita angkat jadi kita tiriskan dulu kemudian taruh di atas tisu di ler gitu loh guys di ler ler nah guys jadi ini dia seperti ini ya oke kita goreng semuanya dulu lanjut goreng yang ini guys nah ini dia guys hasilnya dan yang lainnya masih dalam proses jadi ini mumpung dia masih panas kita transfer ke media piring lain nah nah ya guys kita tinggal taburin si gula powder serbuk gula ya oke udah jadinya guys ini dia penampakan daripada sweet potato aku yang wijen punya yang pakai tepung tapioca dan seperti apa rasanya let's eat hmm 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 enak banget crunchy nya juga dapet yang rasa wijen nya itu loh hmm enak banget hmm hmm udah ya guys hmm hmm terus di minumnya pakai kopi guys hmm hmm mantap lagi hmm hmm enak banget hmm 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 enak hmm 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 emak 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 aku makannya kuat jadi bisa finish all finish all this pip coffee super lecker super lecker lecker is enak bahasa belanda oke guys gitu aja jangan lupa like comment share dan subscribe jangan lupa juga kalian bisa follow the resepi dan masak oke masak itu gampang guys gak usah di neko neko yang penting rasanya joss bye guys see you next time and enjoy your life enjoy your day and happy always dan juga stay safe everyone bye don't forget like comment share dan subscribe 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 to our channel Terima kasih telah menonton!